Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua ya di kesempatan kali ini mau buat info dan apa ya tutorial, tutorial lain enggak ya cuma info saja berbagi pengalaman ya ibadah juga baru belajar jadi ini bahasanya adalah eh kok input balan output balan output balan ataupun input balan tapi kayak ini yang ini output balan ya yang di komentar itu mas kenapa kok udah pol volume di power tapi kok di masanya gini ya kita pakai output balan udah mentok volume, pol tapi kok di power, pol tetap enggak mau keras ini jawabannya ya sedikit gambaran ya jadi kita perlu mengubah ataupun mengganti resistor gain gain out output tadi kan pribadi udah ganti ini yang 22 kan awal mulanya ini balik dulu ya balik enggak apa gambaran jadi kita harus apa ya mengubah ataupun menaikkan atau menurunkan gain ya gain saja yang di bagian sini mana itu nah ini 100 ohm 100 ohm nah itu 100 ohm kita ganti kita naikkan ya pakai 220 ohm 330 ohm sampai 560 ohm jadi nanti kita ketemu sesuaikan aja ya misalkan kurang kenceng kita naikkan lagi yang 100 ohm yang ini intens 100 ohm tak ganti pakai 220 ohm ini bisa kita naikkan lagi ya sampai 560 ohm sampai 1K jadi nanti kita sesuaikan dan cek hasilnya ya jadi bukan tune controlnya tune control bisa juga kita oprek lagi kita naikkan gainnya ataupun diturunkan tapi ini sudah standar ya standar enggak tak berubah ya cuma ini tak pisah aja outputnya antara triple dengan middle ini jadi ini untuk tutorial aja ataupun informasi bahwa si tune control apa yang cocok buat si output balance seperti ini ya jadi semuanya cocok asalkan kita tahu jalur opreknya ya seperti gain ini kan masalahnya kurang kenceng ya udah pole dari sini dari power juga udah pole tetapi kenapa kok suara tetap pelan jadi masalahnya ada di gain kita harus ubah ataupun naikkan atau turunkan di sebagian sini output ini jalurnya outputnya ini menuju tunggu dulu kaki nomor 3 tunggu dulu 1 oh ya kaki nomor 2 nomor 2 plus nah ini kan 1 1 2 1 3 1 2 3 nah yang kaki dari plus set nah ini ketemu helco ini helco terus set nah lari ke sini nah setelah itu kita lari ke resistor 220 ohm nah ini dia eh 100 ohm ya awal mulanya dari bawaan kita ganti kita naikkan ya nah sama seperti ini 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 juga ini kan 1 2 3 2 nya ini set masuk ke helco ini ketemu helco terus ketemu resistor 100 ohm kita naikkan oke ya dan sekarang langsung kita check sound pakai jingle nya BPA audio ini volume masih sedikit belum dip kita naikkan volume power kita buka polkan aja ini kisaran jam ini heran pribadi itu kalau dipolkan ini itu hilang suaranya tapi gak apa-apa nah ini middle nya ini mid 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 low itu hilang ya ini kan kita jadikan 2 kita naikkan power nya lagi jam 3 mid ini jam 3 ini jam nanti mainkan aja hilang ya hilang ya sedikit aja ini jam 12 ini sedikit aja selamat menikmati selamat menikmati ini kan masih gabung ya mungkin kalau dipisah itu mungkin bisa bagus lagi ya ini on off nya ini ini soalnya ini kan pengaruh juga pakai tone control yang crossover ini ya bagi dua ini jadi nanti kalau pisah-pisah antara si channel kiri dan kanan itu mungkin bisa bagus selamat menikmati 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 ya mungkin sedikit gambaran saja itu tadi kalau selebisnya nanti ya dioprek sendiri kalau pun kontrolnya itu ya bisa kita naikkan juga gennya ataupun diturunkan ya jalurnya ya berbeda lagi cari di channel-channel sebelah dah itu